Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Kematian Lina terkesan jenggel, tubuhnya biru-biru Sule tunggu hasil visum Semoga kebenaran terkuat Dikutip dari tribunewsbogor.com 20 tahun menikah, meski kemudian bercerai Komedian Sule rupanya menangkap ada kejanggalan atas kematian Lina, sang mantan istri Kejanggalan tersebut terlihat dari kondisi tubuh Lina yang disebut meninggal dunia tak lama setelah pingsan Mantan istri Sule, Lina diketahui meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 Di Rumah Sakit Al-Islam, Bendung, Jawa Barat Setelah selesai slot subuh pukul 05.30 WIB Pada awalnya, Lina dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung Namun hal tersebut dibantah oleh sang kuasa hukum Abdurrahman dan suami barunya Teddy Menurut Abdurrahman, sebelum meninggal dunia Lina sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 04.00 WIB Hal tersebut karena Lina ini sempat pingsan di rumahnya bersama Teddy Jam 4 kurang, itu posisi Lina sudah pingsan Kemudian dibawah ke rumah sakit Al-Islam Kata Abdurrahman, dilansir tribunyusbogor.com dari GridID Setelah itu, pada pukul 05.30 pagi Lina dinyatakan meninggal dunia Pukul 05.30, dokter menyatakan kalau Lina sudah meninggal Langsung dibawa ke rumah duka di Neptunus Kono likisnya seperti itu, ibunya lagi Tak hanya itu, sang kuasa hukum menegaskan bahwa Lina ini punya riwayat penyakit asam lambung dan darah tinggi Sehingga, bisa saja jadi penyebab kematian Lina ini adalah karena komplikasi kedua penyakit tersebut Apalagi diketahui tiga hari sebelumnya, Lina sempat menghabiskan liburan bersama anak-anak Sule Terus saya tanya itu, sakitnya apa ke keluarganya? Dia memang punya riwayat penyakit lambung Mungkin juga ada komplikasi dengan darah tinggi karena kecapean habis liburan Jelas Abdurrahman Seperti itu yang saya dapat informasi langsung dari keluarganya Jadi kalau serangan jantung, terlalu jauh lah Saya enggak mendengar itu, tuturnya Sang suami, Teddy pun menjelaskan kronologi meninggalnya Lina Menurutnya, sepulang dari liburan, Lina sempat mengaluh badannya menggigil Sehingga ia pun minta dipeluk oleh tiga anaknya Pas pulang kemarin, saya pikir kecapean saja Perlu istirahat Jadi, tiduran dipeluk sama Kak Rizwan, Dedek Perdi, teh putri Pas udah dipeluk, kok merasa dingin? Kata Teddy Namun tak lama setelah itu, pukul 04.00 Setelah melaksanakan sholat subuh, Lina tiba-tiba jatuh pingsan Pas udah sholat subuh 04.30, Lina jatuh pingsan Unggap Teddy Teddy pun membangunkan keluarga termasuk putri dari Lina Dan bergegas membawa Lina ke rumah sakit terdekat Dari perjalanan kata dokter, katanya udah gak ada Sekitar 7 menit yang lalu, kata Teddy Cerita koronologi kematian Lina diunggapkan pihak kuasa hukum Dan Teddy ini rupanya menuai perhatian dari Suley Mantan suami Lina ini menangkap adanya kejanggalan Pasalnya menurut Suley, Lina sang matan istri ini tak memiliki riwayat penyakit apapun Yang saya tahu gak ada Dia itu gak pernah sakit Mungkin yang saya tahu Kalau dia sakit itu cuma mengigil kayak kedinginan gitu Dan itu harus diselimutin banyak gitu Biar hangat Ujar Suley Melihat Lina yang tiba-tiba meninggal di sarang dadak Membuat Suley kaget tak percaya Hasil visum ini akan menguak penyebab kematian sang matan istri yang sesungguhnya Untuk itu saya belum tahu ya Karena nanti mungkin saya juga akan ke rumah sakit karena sempat di visum Kita juga pengen lihat visumnya seperti apa Unggap Suley Bahkan sang anak putri dari Lina pun sempat mengaku Bahwa sebelum sang mama dibawa pulang ke rumah sakit Lina ini sempat di visum terlebih dahulu Karena kan dia lagi pingsan Gak tahu kenapa dari pihak putri Iya yang saya tanyain Gimana mama dimana Ayah mau ke situ Jangan dulu ya katanya Mama lagi di visum papar Suley Visum itu atas saran dokter ibunya Menurut Suley dokter pun menangkap penjanggalan Prial kondisi tubuh Lina tak lama sesuai Tak lama seusai pingsan Hal tersebut karena tak lama setelah pingsan Lina badannya tiba-tiba biru-biru Mungkin bukan visum kali ya Cuma mungkin memeriksa keseluruhannya Karena kan udah kelihatan biru-biru Ujar Suley sambil mempetertangannya ke wajah Menunjukkan bagian tubuh Lina yang membiru Maka dari itu kita akan tanyakan kebenaran atau tidaknya Semoga kebenaran akan terkuak tanda Suley Kalau menurut kamu gimana guys Silahkan tulis di kolom komentarnya Maksudnya Maksudnya